Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai persidangan Habib Bahar bin Semit sebagaimana kita ketahui teman-teman hari ini Habib Bahar ditahan di Polda Jawa Barat terkait kebohongan publik nah ini yang kemarin dituduhkan kepada Habib Bahar bin Semit Habib Bahar menyampaikan ceramah di acara malut Nabi Muhammad SAW dan disana ada narasi-narasi yang dianggap ini melakukan kebohongan publik karena itu Habib Bahar hari ini menjadi tersangka nah yang menariknya teman-teman di sidang pertama kemarin di PN Jawa Barat ini tidak terlihat Habib Bahar bin Semit menurut keterangannya Habib Bahar tidak mau keluar dari sel tahanan karena beliau menginginkan sidang itu dilakukan secara offline bukan secara online tetapi sampai sidang pertama ini tetap digelar secara online karena itu Habib Bahar tidak mau datang ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan ditunda pada tanggal 4 April 2022 nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat berita yang satu ini kita ambil berita teman-teman dari detik jabar minta sidang offline Habib Bahar enggan keluar sel tahanan Polda Habib Bahar bin Semit menjalani sidang perdana atas kasus penyebaran berita bohong akan tetapi Habib Bahar enggan keluar dari sel tahanan Mapolda Jabar ada kabar dari Polda Habib Bahar tidak bersedia ikut sidang ujar Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Tinggi Kejati Jabar Suharja dalam sidang di pengadilan negeri PN Bandung Jalan RLRE Marta Dinata Kota Bandung Selasa 29 Maret 2022 Suharja menuturkan keengganan Habib Bahar untuk keluar dari sel tahanan tersebut kelantaran menginginkan persidangan perkara itu dilakukan secara offline dalam kata lain Habib Bahar menginginkan sidang langsung datang ke pengadilan beliau menginginkan sidang offline tuturnya Mohon izin yang mulia jadi intinya Habib Bahar tidak mau keluar dari ruang tahanan jadi yang bersangkutan ingin sidang offline kata Suharja menambahkan sementara itu kuasa hukum Habib Bahar bin Semit asis Januar mengatakan memang seharusnya persidangan dilakukan secara offline memang seharusnya seperti itu karena ini sudah ketinggalan zaman kami ingin dihadirkan karena ini hambatan kata dia seperti diketahui Habib Bahar diseret ke meja hijau atas kasus dugaan penyebaran berita bohong saat ceramah maulut nabi di Bandung dalam perkara ini Habib Bahar dan juga pengunggah video dianggap melanggar pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 undang-undang nomor 1 tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45a ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1e KUH pidana Habib Bahar sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Poloda Jabar Habib Bahar ditetapkan tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramah kasus ini kemudian dilimpahkan kekejaksaan perkara ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 pelimpahan dilakukan dari penyidik Poloda Jabar ke Kejati Jabar selain Habib Bahar tersangka lain yaitu Tatang Berustanti juga turut dilimpahkan Tatang merupakan pengunggah video ceramah Habib Bahar nah itu teman-teman alasan kenapa Habib Bahar tidak mau hadir di persidangan perdana di pengadilan negeri Jawa Barat karena Habib Bahar menginginkan persidangan itu dilakukan secara offline secara tatap muka antara Habib Bahar, kemudian Hakim, Jaksa, pengacara ini bisa hadir dalam suatu tempat yaitu tempat persidangan seperti halnya kasus-kasus yang lain seperti kasusnya Habib Rizik Siap kemarin juga bisa dihadirkan dalam persidangan kasus Munarman, kemudian kasus korupsi kasus-kasus yang lain ini juga dihadirkan apalagi saat ini Indonesia sedang landai terkait COVID-19 bahkan kalau kita lihat kemarin teman-teman acara sirkuit MotoGP di Mandalika itu juga dihari oleh ribuan orang dan itu tidak masalah apalagi sekarang aturan pemerintah untuk transportasi itu pun sekarang ditiadakan yaitu pasaratan tes PCR artinya ini sudah longgar kenapa dalam persidangan Habib Bahar ini kok dilakukan secara online ini kan sesuatu yang tidak adil bahkan teman-teman konser musik Justin Bieber yang akan dilaksanakan pada bulan November akan datang itu sudah mulai dibuka jadi event-event besar ini sudah diadakan dan sudah terbuka hal ini tetapi kenapa persidangan Habib Bahar harus dilakukan secara online saya paham dari maksud BAPA tertentu yang tidak menginginkan Habib Bahar dihadirkan di persidangan takutnya kalau jamaahnya itu hadir memperudak di persidangan Habib Bahar bin Semit nah saya pikir teman-teman ketakutan, kekhawatiran mereka tidak terbukti karena sebagaimana kita lihat persidangan Habib Bahar bin Semit juga berjalan juga ada para jamaah yang hadir tapi kan juga tidak banyak nah ini kan sebagai contoh contoh kegiatan yang dihadiri oleh banyak orang belum lagi kemarin teman-teman ada aksi demo buruh juga banyak yang hadir juga tidak ada masalah dan kemarin juga ada aksi unjuk rasa yang dilakukan BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia di Jakarta ini melakukan aksi demo menolak terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden karena kalau kita lihat teman-teman yang hadir mahasiswa juga banyak jadi ini contoh-contoh sudah banyak sekarang kenapa pengadilan ini kok melakukan pengadilan secara online padahal yang diharapkan di Habib Bahar bin Semit hadirkan saya di pengadilan karena Habib Bahar juga berhak untuk membeli diri di pengadilan dan ini akhirnya teman-teman disetujui bahwa sidang kedua akan dilakukan pada 4 April dan sidang dilakukan secara offline secara tatap muka jadi nanti Habib Bahar bisa bertemu langsung dengan hakim, jaksa, pengacara dan juga yang lain jadi ini lebih enak teman-teman terkait kasusnya Habib Bahar bin Semit Habib Bahar berhak untuk membeli diri di pengadilan itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain, sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!